Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Kembali dengan saya Bang Umar Alfaristi tetap di Lawak-Lawak Studio Baik para Iwanwila Para Mualid dan subscriber saya Disini saya sudah bersama Tim Lawak-Lawak Kemarin itu kan lagi viral tuh Si Muriwali Yang nantangin debat Kodondi Nah jadi gini loh teman-teman ya Orang itu kalau Udah viral Kelasnya udah podcast Di artis kayak gitu-gitulah Pokoknya jadi orang itu Pasti kepengen duduk bareng sama orang Yang viral gitu loh Kayak gitu lah intinya disitu Padahal kemarin-kemarin Sebelum ada debatnya Siapa Pak Esra Soru dan Gudia Sali Kan udah diajak Pak Muriwali gitu Tapi dianya gak mau Gitu Bu Kalau dia mau pastilah Dia ikut Nah sekarang alibinya Dia mau diskusi di Tempat selain di hotel Minta difasilitasi Segala macem Gitu-gitu Jadi Pak Muriwali ini Sebenarnya Pengen juga Dalam aja Bu Ini saya lagi konten Konten si Muriwali Bu Tau Muriwali Bu Tau Tadak sedeng orangnya Serius Orangnya Iya Marewali Nggak itu nanya Nanya itu yang jualan Nasi goreng kambing Jadi gitu teman-teman Jadi ada pendeta Nantangin debat Tadak modal Nuh Nuh ibunya tadi Nuh Nanya sama gue Kenal Muriwali enggak Tadak Katanya gitu Nah Disini sudah ada Moderator ganteng kita Dia moderator Sekaligus Menjadi salah satu MC MC Dimana Bang Erick Di berbagai acara Kondangan ya Kondangan Kondangan enggak Bu Jualan apa Bu Lagi konten Lanjut Bang Erick Jadi Apa ya Ya mungkin Banyak juga ya Yang Bilang Moderatornya Enggak Apa Nggak adil Moderatornya Ini Bukan gitu Bos Jadi Ngasih kesempatan Mereka bicara Gitu Ada pelanggaran-pelanggaran Yang memang Seperti kemarin Sepertinya Pendeta Estrasoro Itu sebenarnya Enggak boleh Cuma karena dia Naik berdiri Menunjukin Dan Bang Umar Menyetujui Oke gitu Tapi ketika Ditanya Bisa baca enggak Yang pertama Bila enggak bisa baca Itu adalah Pendeta Estrasoro Bukan Bang Umar Bang Umar langsung Sudah lihat Ini huruf apa Pendeta Estrasoro Bacain Bacain Enggak ini huruf apa Karena sudah tahu kan Nah Yang mau baca disitu Ketika ditanya Kodoli Bisa baca enggak Saya enggak bisa baca Yaudah Bang Umar Mau ngapain lagi kan Berarti Mada macam Kayak wasit Kemarin malam Dia ya Wasit kemarin malam Iya Belanggaran Tapi kegegaan Belanggaran Belanggaran Maksudnya Malam reming Malam reming Yang babak pertama Noh Sudah tahu Disleding Kan Itu Harusnya Penalti Penalti Dikirain Fardu Melihat Penalti Enggak taunya Ya Udah Kayak Pak Esra Suruh Udah tahu itu Penalti Pelanggaran Malah bilang Bukan pelanggaran Ya Sudahlah Bagaimana lagi Tapi Tidak ada Menang kalah Tidak ada Ini Wah Umar Valen Dan juga Siapa Kodondi Kalah Hancur Mereka Hancur Dari mana Malah makin Bertambah Malah ada yang Malah Malah Juga settingan Katanya Terus yang Muriwali Gimana Pak Niri Nah yang Muriwali Ini Ya gitulah Ini contohnya Kita disini Diajak Untuk Menemani Yang bayarin Siapa Bang Asep lah Nah Istilahnya Punya Apa ya Yang ngajakan Harus bayar Yang ngajak harus bayar Muriwali Mau kondok Berarti Mau kondok Loh Muriwali Jangan Mau kondok Dari 10% Ada kan tuh Banyak Masa kalah Yang 2,5% Itu dia Iya Iya Mungkin pesan-pesan Sama Muriwali Bang Giri Pendeta Muriwali Eh apa Ya M.I.M. Mukundu Mukundu Pendeta Mukundu 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 Kalau misalnya Menangtang itu Sedihkan tempatnya Sudah siap tuh semua Gitu Sudah Kemarin Kodoni udah ngomong Ngebocorin Sekitar Butuh Butuh 75 juta Untuk semuanya full Namakannya Pendeta Mukundu Tolong Sediakan hal seperti itu Dari 100 jemaat Kekumpul lah 100 juta Masa gak sanggup Ya udah kita aja Bang Erick Kita mau disuruh makan Soalnya Oke terima kasih Buat Para Muali Dan subscriber saya Jadi tadi Bang Umar Itu ngobrol Lama Bang Erick Di salah satu tempat Ya kita Lagi makan Makan siang Kita makan siang Sambil ngomongin Pak Pendeta Muriwali Yang dimana Dia itu Diduga Mukundu Kalau sendiri Mukundu Itu kayak gimana Ya Tapi tadi Dia bikin Konten lagi Bikin konten Di channel Youtubenya Bilangnya Kodondi Pengen Debat Amadiyah Dan gue heran Kok bisa Dibolak-balik Yang dulu-dulunya Dia ditantangin Debat Tapi gak mau Terus giliran Pak Esra Amadiyah Amadiyah Abis debat Dia mau minta Amadiyah Lagi Mau Pansos ya Kan Kodondi kan sekarang Udah kayak artis Kodondi tuh Kalau keluar Ngopi aja Keluar gitu Udah Eh Kodondi Kuto dong Kayak gitu-gitu Kalian kan Kepingin kan Nebeng Pansos Gimana caranya Kita harus bisa Menghancurkan Mentalnya Kodondi Kayak gak tau aja Otak luten Karis Teng Pemakan B2 Karis Teng Karis Teng Jangan lupa Buat Oten Oten Karis Teng Silahkan Berkomentar Di live chat Saya Kalau Kalau bisa Komentarnya Yang banyak Jangan satu Ajak Ajak Temenmu Semua Yuk Si Umar Kita bully Gak apa-apa Tem Gue mau tambah Seneng Loh Kok bisa seneng Bang Marilah Seneng Gue naik Boblok Ya baik Para Iwan Bila Sampai disini Dulu Saya bikin Konten Nanti Kalau saya Ada Waktu Saya bikin Konten Lagi Terima kasih Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh